oke guys jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman kali ini akan unboxing sebuah paket dari Bogor, kita lihat isinya apa jadi Sirtiman juga agak bingung kok bentuknya kayak gini padahal Sirtiman terakhir itu mesen stiker wallnya cunggu kok ini gede amat gitu makanya penasaran isinya apa, waktu kita buka sebenarnya menurut Sirtiman apa ya disini tuh dia tuh boros ini boros lakban, kesian sebenarnya kalau harga lakbannya juga mahal kalau dia jualan yang gak seberapa untungnya kita potong buat lakban oke jadi disini Sirtiman mau cari cara gimana pelan-pelan ya bukanya buat barangnya rusak kita coba selah-selahnya jadi dia buat selah disini sayang ya cuma gimana lagi gitu sayang sayang kalau dirobek biar gampang mau gak mau gimana sih oh disini kita bisa lihat ya oke ini isinya tuh ini isinya tuh tanaman jadi kita bawa ke samping dulu deh itu gak berantakan disini ini ini sebenarnya yang Sirtiman apa ya gariskan nya tuh kalau dia tuh bungkusnya terlalu ketat gitu jadi tanaman ini nempel di atau di lakban ya disini Sirtiman coba bongkar sedikit-sedikit mau gak mau saya nggak usah dilakban semua ya seputnya ya lepas tanamannya putus oke jadi disini kita tuh harus melihat letak-letak ini ya oke ini kalau kelihatan disingkirin dulu semoga semoga daunnya tuh gak kena lakban kalau kena kita ketarik sobek sayang emang disini ya Sirtiman tuh lihat boros ininya ini pun harus di bongkar satu-satu kalau gini kan gak enak jadi ini tuh Sirtiman itu belinya di ditaunya dari live streaming di tiktok ya guys jadi dia tuh jualan kembang tanaman hias ya kebetulan Sirtiman tuh di rumah ini kan rumahnya baru baru renov gitu jadi gak ada tanaman sama sekali ini dia pengen ini lah pengen ada tanamannya minimal apa ijo dan disini dia menawarkan dan tanaman ininya di Bogor lokasi ordernya kirimannya dari Bogor yang jadi agak ngeri-ngeri sedap itu dia gak menerima pembayaran via marketplace kayak Tokopedia atau Shopee gitu jadi ya kita harus transfer dulu nah disini Sirtiman kebeneran ya akhirnya dealnya transfer pakai dana akhirnya daripada harus ke bank dulu kalau ke bank dia mintanya bank BRI Sirtiman gak gak punya dan males top up top up tuh males sekarang udah jamannya udah jamannya ini transfer langsung ya guys kalau dia seru top up top up tuh males gitu kita buka satu lagi yang ini nih yang bolong ini kata dia ini kembang janda bolong tanaman janda bolong tanaman janda bolong ternyata sih banyaknya Sirtiman pesen yang kuping gajah cuma ya gak tau diminta dikirim apa aja pokoknya yang satu kuping gajah sama janda bolong kata yang dikirim yang lainnya ini ini itu buka atasnya dulu deh untuk mempermudah kembali tadi masalah pembayaran yang ngeri-ngeri sedap ya untungnya ya Sirtiman sih percaya gitu kalau dia orangnya sih gak ada yang macem-macem lah makanya Sirtiman berani transfer emang ya emang ya emang anak muda yang pengen cari tambahan dari online aja dia jualan jualan tanaman nah disini Sirtiman ya sempet apa sempet kritik juga itu kasih masukkan kalau bisa segera bikin yang Sopi atau Tokped lah kan 5 menit juga kelar gitu daripada pembeli duit ada tapi mau bayar ragu-ragu kalau gak punya Sopi atau Tokopedia dia bilangnya iya nanti mau bikin cuma sekarang belum tak lagi baru baru-baru juga merambah di TikTok nah disini ini tadinya apa ya tadinya Sirtiman juga udah pasrah ah ini mau gak dikirmi loh apa-apa deh gitu hitungannya amal cuma akhirnya dikirin hehehe soalnya kalau transaksi gak ada langsung transfer itu ya boleh dibilang risk kan gitu cuma karena karena masih ada apa pengharapan dari Sirtiman kalau transaksinya bener ya ya syukur lah ada barangnya dikirim gitu tadinya sempet ya sempet cuma gak terlalu takut banget gitu biasanya transaksi kan via Tokped Shopee kadang kalau dari OLE atau Facebook marketplace juga diarahinnya ke Tokped atau Shopee gitu kadang orangnya malah suruh Sirtiman antar karena ini lokasinya jauh di Bogor ya terpaksa di sini di sini di sini imut banget guys kecil-kecil ya semoga tumbuh lancar deh di sini saya ternyata ordernya minta 5 cuma dikirim berapa di sini sebelum beli Sirtiman tanya kalau masalah penyiraman berapa kali sehari kata dia ini seminggu cuma dua dua atau tiga kali aja ngiramnya juga sore hari kalau Sirtiman tanya ini tanaman ditaruh di luar hidup nggak makanya hidup kuat cuma ada beberapa tanaman yang tidak boleh kena silah atau petari langsung oke udah tiga ya guys ini yang keempat ini transaksinya dealnya 100 cuma Sirtiman kasih lebih 110 aja deh kasihan soalnya pasti perkiraan Sirtiman kalau dia ngirim ngirimnya tuh bakal modelnya banyak ya ini kayak tisu dan lakbannya ya guys karena kalau lakbannya ya sekedar ini aja sih nggak usah terlalu rapet lah gitu sekedar jangan sampai sekedar misah lah jangan sampai rapet semua juga nggak apa-apa gitu sementing tuh tanahnya jangan awur-awur aja gitu kalau tanaman seharusnya ya tutup tutup apa cuma ini ya bagus semoga yang kelihatan ya guys disini ini beruntung tinggalnya di deket kebun atau hutan tanaman tumbuh sendiri tapi sini sampai beli jadinya mahal ini tanaman nggak gitu paham cuma ya karena rumahnya nggak ada tanaman banget gitu kayak apa ya kayak kurang kurang nyaman lah makanya dibela-belain beli walaupun pakai paket ya karena kalau ya lihat langsung tuh apa ya takutnya ya setiman nggak paham nanti malah diboongin atau di enggak tahu lah orang yang pemula nyubi istilahnya makanya yang itu aja dulu gitu lah sekalian nyoba kecil disini sebelumnya juga setimanannya kalau beli ini dikasih pot nggak takutnya potnya suruh beli lagi banget tadi-adi dikasih bagus lah memang pengen nggak keluar duit banyak-banyak juga sekedar punya dan ya inilah guys inilah lima ya tanaman bisa dilihat tuh yang akan yang akan menghias rumah sir timan ini kolet toy ya kita ketengahin oke oke guys jadi inilah tanamannya bisa dilihat ya guys kerencananya mungkin ditaruh di ya di pinggir-pinggir sini aja sih biar kelihatan hijau gitu oke oke guys jadi ini aja guys untuk selernya ya dengan saudara siapa namanya Alpin Alpin ya salut semangat masih muda tapi udah sukses jualannya juga ya kalau bisa di apa ya dipermudah untuk para pembeli ya bikin marketplace tuh jangan sampai apa ya jangan sampai pokoknya nggak usah mikir negatif lah kalau misalnya masalah COD terus barangnya dibalikin atau rusak yaitu lebih baik apa COD nya dimatiin aja gitu biar mereka bayarnya harus ya harus transfer gitu jadinya kalau ada masalah ya tinggal tinggal retur apa-apa jadi udah merusak tanaman dan tidak bikin bolak-balik kasian juga kalau sampai nggak diterima ya packingnya juga banyak juga pedangnya gede jadi ini aja guys semoga bermanfaat ya untuk yang mau punya tanaman untuk yang rumahnya kira-kira masih masih gersang ya bagus lah punya tanaman hijau disini juga selain ini sepertinya kan mau ya nanti kalau di set up isi juga biar jadi aksesoris ya sesoris tambahan gitu ya jadi ini aja guys kalau ada yang mau ditanya di pokoknya yang mau ditanya silahkan di kolom komentar aja deh takutnya ada ada hal yang kelewat yang jelas order lancar bisa via dana pengiriman dia pakai tiki terus ya cepet lah kemarin sore kirim ini siang jam 12 sampai gitu dan packingnya bisa dilihat sendiri aman aman benar-benar mantap terima kasih terima kasih untuk mas bro Alvin yang di Bogor Bogor Selatan silahkan kalau ada yang mau pesen tanaman bisa nanti ditaruh di link deskripsi tentang WA nya deh nanti bisa tanya-tanya langsung ke seller nya oke sampai jumpa video berikutnya goodbye bye